bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om swastiastu namo budaya salam kebajikan selamat datang lagi di channel youtube kita channel youtube betawi bangkit betawi untuk semua, semua untuk betawi khususnya air nih yang warga baru di blog Q4 nomor 3 pas di depan tokoh kita nih anaknya pak candra di depan rumahnya bang buruk abang kok jadinya abadih izinkan air mulai dengan sedikit pantun buru-miri buru tercukur ayam mati jangan sampai nyempul ke sumur nyok kita mulai acara ini dengan bersyukur agar hati menjadi makmur alhamdulillah cacat cacat nah jadi kalau ribetawi pantun kita ngomongin pantun tuh buru-miri buru tercukur nah dijawab cukup cacat ya kan ayam mati jangan sampai nyempul ke sumur cacat gitu lagi nah udah gitu yuk kita mulai acara ini dengan bersyukur agar hati menjadi makmur cacat nah jadi alhamdulillah disini warga imun RT1, RT10 yang terhormat yang kami hormati dan yang dirahmati oleh Tuhan yang Maha Esa yang diberikan kekuatan keimanan dan kesehatan sampai saat ini kita tidak menyerah kita semangat membangun dan kesehatan di era pandemi ini kita tidak kalah justru kita semua tambah pinter apalagi ini ada kalau saya bilang itu milenial emak-emak milenial yang luar biasa kita harus tetapkan ini ini sejarah ini sejarah bayangin emak-emak yang bisa google meet bisa meeting online yang bisa go digital luar biasa banget nah hari ini abang poin kancenya babi pahlawan-pahlawan pandemi karena di masa pandemi ini kita bukan butuhnya superman, batman, atau spiderman tapi kita butuhnya lebih ke pisau man jadi kalau untuk untuk agak-agaknya kalau untuk perangkut di restoran sehat awas terus jangan jemen kita lakukan jadi jemen yang kita mengenakan operasional perjalanan nah untuk kita hasil usaha keperhatikan keuntungannya itu itu kalau itu kalau kita ini itu kan semuanya kita hasil usaha itu itu sebaiknya ada keuntungan-keuntungan kita hasil usaha itu pertama yaitu usahanya lagi ya kita berhasil ya jadi 20,5 tahun di pocasional FD aku penuh dan sampai 50% seperti kegiatannya, sekarang 4% ada konsep COVID-19 itu untuk kita berkontek konstitusi membantu memberikan ayolah, kita perlu dana juga kita coba hukum seperti itu, cara pangkat kecilan pangkat kecilan, pekataan, pemerintahan, apa kita kentukan apa-apa, kita sudah usahkan kita sudah istirahat, keakhiran itu kita tidak lupa lah ya, kak, kak, kaku berkontribusi ini kan, supaya dalam hasilnya kita bisa mengatakan kita bisa berikan masalah kita bisa berikan masalah itu sesuatu yang harus kita ingin kita milat kita bisa berikan masalah kita bisa berikan masalah wang-wang dari pakaian kita bisa mengatakan masalah ya daripada daripada di buang macam-macam ya enggak jelas dengan karose, petang dutan perlu dipikirin lagi nih, ya waktunya ini kita bekerja sama nih, gitu kan nah, untuk pemperaktian-pemperaktian kurang lebih seperti tadi itu diperlukan sekitar 40 orang menjadi anak-anak ini sih, dari kami sih menarjakan kemudian kita bisa mengumpulkan ya, jumlah 40 orang itu mudah-mudahan dalam sepuluh, di minggu depan kita bisa hubungan dari Bapak-Ibu makanya hubungan dari Bapak-Ibu kita coba mengujudkan ini, permasalahan-permasalahan kita bisa mengujudkan ini, jadi permasalahan-permasalahan yang nyata jadi tersolot terpentakan, kalau kita biarkan hal ini berlalu selatuk, tidak ada mencoba dengan cara lain, akhirnya juga masalah-masalah yang timbul, ya akan ada solusinya Untuk target ini sih untuk hati, tadi kan ruangan cukupnya sebenarnya kita bisa Rampu, pakai konteks Tapi tidak pakaiannya ini, jadinya sebenarnya dari 2 aja Oke, pemantan warga Tertom, dia Kan dia sebenarnya menyedara RT1 ini Anak-anak dan bapak ibu sekalian Berpisah, itu untuk akusi, sebaiknya diranku saja Jadi dia masih punya kata-kata latihan gitu terhadap Lain ini, dan sebenarnya juga orang tuanya yang terhadap Nah, begini, ingatlah, oh iya kita kesana Kita pulang, oh bapak ibu Ini juga saya, kepotensi lain adalah Karyawan kita sendiri, para sasab, yang terhadap tenagaan Dan juga, karyawan bapak ibu, kekirnya, ke rumah, mungkin bisa dikajak Apabila Nagasi lah katakan yang membuat Kesimpulukan Untukresyal dengan kekerjaan kebapak ibu Kan pasti gaji tambah lagi Kita, katakan Targetnya nanti Ini akan termauma Dan akan termaplah Buat setenu, buat unsur bagai daripada gak jelas siapa yang urus ini lantas gerakan-gerakan yang dilakukan juga sporadis tidak profesional mending kita struktur semua di bawah naungan operasi ini ya yang memang sesuai dengan undang-undang kita undang-undang nomor 25 tahun 1992 yang menyatakan kalau memang operasi adalah satu badan usaha yang berbasis gotong royong dan kekeluargaan jadi makanya ini adalah bentuk usaha bersama dari warga oleh warga dan keluarga tapi yang dikemas secara legal dan juga profesional dan bisa nanti bekerjasama dengan PT, badan usaha pendidikan daerah, badan usaha pendidikan daerah yang memang jelas-jelas asasnya itu ya untuk gotong royong, untuk kesejahteraan para anggotanya jadi mungkin dari juran yang 500 ribu itu yang tadinya cuma ya kalau kita sendiri cuma bisa dapat jasa ABV dengan nilai sendian tapi kalau kita bersama-sama ya seperti tadi ya kita saling berbagi, saling gotong royong jadi kita komponen-komponen biasa dan penduduk yang ada itu bisa kita bagi kita share ya, jadi ini biar lebih ini share ekonomi ya di ekonomi ya ini sangat bunda dong kalau kata Bang Agus ini tetangga kita yang sudah ke Jerman dulu bunda dong ini tidak tidak biasa seperti ini oke silahkan Bang Bulu dilanjut oke ya 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 ini ya 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 ini rencana pendidian dalam kurang lanjutan pembukaan ini ini rencananya ya tapi nanti mungkin bisa kita itu sehasil lagi atau kita kondisikan lagi intinya kalau operasinya itu berjalan baik jalan kan 10 juta 100 juta perpulau juga bisa ya oke silahkan lagi Oh iya memanage satu operasi dengan gaji setiap gaji manajer setiap artinya pendapatan operasi itu harus berkaitan gitu ya dari dari dia punya dari dependerasi ya jadi ini bener-bener sesuatu yang harus dikondisikan itu ya seputar karena kan sebenarnya tadi sudah saya jabarkan uang-uang potensi yang bisa bisnis yang bisa dikola jadi kalau dia putar menurut kami kita harusnya penelitian itu menjadi nyata ya betul ya kembalikan terima kasih penjelasannya sudah sangat ekskisit sangat jelas dan sangat detil sangat detil dari Bang Bowo karena penjauh juga bukan punya tokoh di wak di kawasan warga kita memang beliau ini perintis usaha dan praktisi bisnis disini silahkan abang pok abang-abang saya om pok saya yang disini apabila ada pertanyaan nanti misalkan aku di whatsapp ke Bang Bowo silahkan atau misalkan aku diutarakan disini intinya di gagasan perencanaan dari koperasi dinilai bisa dinilai ini sudah sangat patah sangat patah karena saya selalu praktisi pelirai usaha akan tidak melihat dari dimensi sosial ini disini memang ada kebutuhan-kebutuhan yang dimana dimensi sosial ini menaburkan beberapa problematika masalah-masalah tapi masalah sosial kita yang ada ini kita tidak jadikan sesuatu yang kita dandungi untuk menjadik hal yang kita bikin pusing tidak sekali justru problematika yang ada seperti disebutkan oleh Bang Bowo masalah saluran got kita sampah warga yang terdampak oleh pandemi atau sekarang RT kita kampung kita yang terdampak disinilah skema kedampakan kampung kita yang dimana usaha milik warga dan dari warga ini kita kembalikan semua ke anggota koperasi itu sendiri dengan asas gotong royong jadi disinilah bentuk dari satu kewirausahaan sosial jadi masalah yang ada kita jadikan solusi jadi kita bukan nunggu nunggu ya salah satu novelnya abet kamu seorang eksensialis novelis praktis itu abet kamu jadi kita tidak menunggu uluran tangan ya jadi jadi kita mandiri berbicari dengan skema kekuatan yang bersama kekuatan kekeluargaan dan disini kita saling mengisi ya mengisi dari sebuah aspek kompetensi yang ada karena karena kalau kalau dilihat dari segi mikronya ruang dari RW1 RW1 itu kita sudah bisa melihat satu skema ekonomi kerakyatan atau ekonomi bisa dibilang warga yang aktif ya karena karena kalau kita reaksi itu kita bicara yang topang bubasa dan juga yang menopang ekonomi secara pakrut Indonesia ya kita bisa lihat di RT1 ada pemerintah ada dios ada ruang untuk ada ada di sekitaran juga ada toko-toko juga besarannya juga belum dari kapasitas yang bisa bilang untuk RT normal itu sudah melampaui batas jadi memang tidak ada badan usaha-badan usaha di sekitaran RT1 yang sebenarnya bisa diskematisasikan untuk menopang operasi itu kan jadi makanya gaji manajernya itu langsung kita kita untuk ya mungkin sekarang panggung bisa sampaikan juga bagaimana nanti skema awalnya jadi kita sekarang mengharapkan adanya kerjasama diantara para warga kita kondisikan mudah-mudahan pendidiannya itu pekan depan insyaAllah mudah-mudahan nah dari situ kita mulai bikin satu skema kerja juga mungkin nanti secara digital kita udah mulai bikin online informasinya ya konten informasinya ya bangkowo ya jadi situs webnya datanya jadi kita ini udah bukan global digital lagi di bangkowo rp1 beyond digital silahkan bangkowo mungkin ada komunikasi yang tambahan untuk para warga yang hadir di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari warga atau 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 kita tanya ke senior-senior kita yang ada di forum ini silahkan bambu tanya siapa jadi tak tak tidak tapi tidak wah jadi ini ini kita ini bahkan kedua pengguna yang biasa senior ini Udah ada 15 ya 15 dari 40 ya Terima kasih 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 Buat anggota atau mau kita jual Karena setahu saya memang saat ini Kalau memang rencananya mau beli mesin aja Ya udah satu dengan dimaksud itu Ada angka lain lagi? Satu lain Satu lagi di sana dan juga Terima kasih Orang juga Terlibat Mas itu paling menarik-menarik kenapa tuh? Mawai Nanti kan mengenai kenapa Nanti saya hukurkan Tulangan, gaji Oke Tapi semua ini semua masih planning Masih planning Kita kan kalau namanya kooperasi Berjalan-jalan aja Jika diputusan atau orang Tapi kita berjalan-jalan dulu Nanti kita berikutnya Kamalah kita berdiskusi Tapi kan dari yang yang Memang benar nih Jadi ini yang saya juga lupa Dan benar banget Ada beberapa skema kerja Yang kita gak perlu modal Tadi jasa-jasa itu ya Jadi kita harus cari Fender-fender Nah dari situ Justru Keuntungannya itu bisa dimasukin kekas kooperasi Ternyata kita harus penuh modal Oke Nah jadi itu luar biasa tuh Masukannya dari Bang Agus Nah jadi kalau yang 500 ribu tadi itu Kemungkinan memang akan ada Produksi juga gitu ya Kedepannya Dan 10 juta itu masih planning Jadi masih planning nih Bang Agus Halo Bang Agus Masih planning Bang Nah keseriusan yang ini Kita Kita Mungkin lebih baik kita bertahap saja Silahkan Bang Bo Aksih-aksih semua itu Akan ketahun sih Bukan langsung ke koran ini Itu juga yang melihat kekuatan Saya yakin warga Bilemen itu Mampu Tetapi kan Kira-kira Bisa kembali atau tidak sih gitu kan Ya dan itu yang perlu diingat juga bahwa Saya tidak Kami ya Tidak memikir dan ketetap Tahun Oh 500 ribu Dicitil dalam setahun Bang Agus Dicitil Oh iya Potong dari SAU Jadi enggak Dan bang Siap Siap bulannya kan 200 ribu ya Bener Apa kata Bang Agus ya Oh Jadi Gitu Bang Agus Saya bukan sebulan Etik Oh Bukan sebulan ya Bukan Tahun Tahun Yang 200 ribu itu yang sebulan ya Oh perbulan usulannya 200 ribu Bang Agus Karena Ini di lingkungan Itu kan 120 ribu Sebenarnya Sebenarnya Ya 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 Tapi gini Mas Bowo Untuk bisa lebih meyakinkan investor lah ya Atau customer, tiga syarat itu Secara ketentuan oke Secara teknis operasional oke Secara finansial oke Jadi kumpulkan sekolah-kolah misalnya gini Setiap rumah itu minima ada tiga atau lima AC Yang memerlukan setiap tiga bulan sekali itu Servis cuci misalnya Sekali sekian rumah itu kan bisa dihitung Sekian rumah ini akan dibutuhkan sekian Terima kasih Terima kasih Ternyata setelah itu di abal-abal Hanya servis yang gak betul ya Sehingga kita memperlukan biaya yang bisa Jadi itu maksud saya Kita tiga step itu yang bisa Sampaikan kepada warga Jadi bisa tarik pada Jadi Dari sebuah aspek Masukkan di dalam Buat dalam beberapa tahap Mana yang menjadi prioritas Pergerakan pertama Selainnya teman apa yang Awalkan dan bergerak Wow Dan proyek ini akan sampai Ada yang untuk Kita bertunjukkan Kata-kata Terima kasih 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 Untuk Terima kasih 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 Selama ini kita udah ayuran Rp150.000, ya kan? Nah, sesuai dengan arahan Bang Angus tadi, ya kalau ikut koperasi, ada nilai tambahannya. Kalau dulu kita bayar Rp125.000 atau Rp150.000, ya oke lah kita cuma dapat layanan pembuangan tambah atau jasa keamanan ya Bang Angus ya. Nah, tapi dengan koperasi sekarang, ya ada jasa pelayanan AC yang sudah disertifikasi oleh koperasi. Satu, AC. Kedua, mungkin kalau nanti tiba-tiba kita butuh jasa perlindungan servis. Tadi Mas Ngo bilang, ya kan? Itu disertifikasi juga. Jadi nggak sebuah orang masuk Rp1. Dan juga untuk nggak akan ada kejadian kayak kemarin lagi. Ada para pekerja-pekerja yang mudik, main datang aja ke sini, nggak disertifikasi, nggak kita cek dulu. Jadi koperasi itu nanti bentuknya itu sebagai satu induk usaha yang mengawasi dan yang sebagai penyelia dari kegiatan ekonomi dan sosial warga Rp1, ya Bang Angus ya. Ya, ya apalagi dengan hadirnya Bang Mowo nih, salah satu tokoh DRT kita yang udah terkenal bertahun-tahun, anak dari Pak Candra, ya kan? Dengan adanya Bang Angus yang sebagai mentor kita juga nih. Nah, jadilah ini koperasi dari warga dan untuk warga dan oleh warga nanti ke depan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kalau dari Pak Ida, ada tambahan Pak Ida. Saya tunggu itu politiknya. Bo, Pak Ida. Saya ada kondisi ini kalau itu menggapak kok. Oke, siap. Soalnya ini Pak David, Pak David, atau mungkin Mas Fadri. Banyak kali ada. Bisa kan dari senior-senior kita yang lain, Bang Fadri, Bang John. Oke, kalau nggak ada, saya terima kasih untuk kehadiran kita semua di sini. Sekali lagi, semua yang kita sharing di sini adalah untuk kita, untuk warga dan oleh warga, khususnya RT1, RW10 di Komplek Bilimun. Semoga kita semua tambah sejahtera dan tambah nyaman. Sekali lagi, Abang Puan yang ingat babi, buru-muri, buru tepukur, bernyanyi riang di pagi hari. Kalau Tuhan yang maha kuasa memberikan kita panjang umur, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada kesalahan itu milik kali, kesempuran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Abang Puan, Puan, Janjiknya, Babi. Terima kasih. Banyak, terima kasih. Banyak, terima kasih.